Selamat pagi teman-teman dari komunitas Pola Hidup Sehat dan jaringannya. Karena ada grup yang dua arah adalah tulang dan saraf, diabetes, kanker, lalu kesembuhan holistik. Kita pagi ini belajar mengenai olahraga atau senam kesehatan. Pengajarnya seorang sarjana seni. Nggak nyambung dong Pak. Emangnya saya nyambung juga kajar saudara olah nafas. Saya ini sarjananya teknologi pangan. Tapi magister saya pendidikan. Doktoral saya itu teologi. Jadi saya ini Pak Doktor, bukan Pak Dokter. Banyak yang nge-manggil saya Pak Dokter. Karena menyembuhkan orang, dipanggil Pak Dokter. Saya bukan saraf seni, tapi saya melukis. Kalau Anda lihat film di Magna TV, itu TV digital dari Metro Group. Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, pagi, dan sore. Itu ada film serial namanya Happy Holy Kid. Itu saya pembuat IP-nya. Jadi saya kreator IP. Saya menggambar karakter dan mematenkannya. Bahkan dalam film itu, saya sukradaranya. Jadi saya ini bukan sarjana seni kayak Pak Tommy Hansen narasumber kita hari ini. Tapi saya banyak bergerak di bidang seni. Nggak nyambung sama gelarnya. Saya sampai hari ini masih Direktur Operasiun, Direktur Keuangan dari LSP Animasi 3. Jadi LSP 3 itu setara untuk asesmen level sarjana. Tapi orang nggak sekolah pun, kalau punya keahlian, bisa di asesmen dan nanti sertifikatnya yang ngeluarkan itu BNSP. Karena LSP yang saya miliki itu resmi nanti sertifikatnya dikeluarkan negara. Tapi kami yang menguji. Jadi saya bergerak di bidang apa? Animasi. Dan saya juga seorang pelukis. Masuk Instagram saya ya. Teman-teman ya. Insinyur, garis bawah, jarot, garis bawah, bicarakan. Anda akan melihat banyak lukisan. Itu karya-karya seorang sarjana pangan. Nah sekarang, kita akan belajar kesehatan dari sarjana seni. Saya nggak tahu nanti. Saya belum ikut. Saya nggak tahu nanti gerakannya mungkin nyenih banget. Atau nggak sama sekali. Mari kita tertawa dulu hati kebira obat yang manjur. Sebelum kita gerakkan badan kita, kita gerakkan hati kita. Kita belajar senam kesehatan dari seorang sarjana seni. Siapa? Oke, saya tampilkan sekarang ya. Dari Pak Tommy. Selamat pagi Pak Tommy. Selamat pagi Pak Jarot. Selamat pagi juga teman-teman semua. Saya pakai dua zoom. Saya izin pakai dua zoom. Jadi yang satunya buat gambar, satu lagi buat audio. Sekarang sekarang sedang ngomong ini. Oke. Pak Tommy kok rumahnya nggak nyenih? Terlalu kaku ya Pak? Besi, besi, besi. Saya suka white. White is beautiful. Ini cuma taman aja. Jadi seni tertinggi itu polos. Polos. Katanya seni ya Pak. Seni tertinggi itu polos. Polos aja. Jadi Pak Tommy adalah sarjana seni. Tapi sudah penelitian mengenai kesehatan ini lebih dari dua tahun. Karena itu akan mengajar kita hari ini. Dan singkat cerita saja langsung saya berikan ke Pak Tommy. Silakan Pak Tommy untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jarot. Nah jadi teman-teman perkenalkan saya Tommy Sebastian. Ya saya waktu itu singkat cerita saya menawarkan diri ketika saya terbantu sama metode olah nafas beberapa kali. Saya kan memang sangat teguris sama kesehatan. Nah intinya sih saya menawarkan diri sama Pak Jarot. Pak ini saya ada materi. Mungkin boleh titip untuk disitakan. Dan ya syukur ternyata Pak Jarot menanggapi dengan baik. Oke ini boleh di-share. Bahkan akhirnya ngasih kesempatan sama saya untuk boleh ketemu sama teman-teman yang ada di sini. Saya bersyukur sekali. Ya betul saya sarjana seni. Tapi seni saya kepakainya cuma di urusan kalau saya desain logo buat istri saya. Istri saya kebetulan mungkin junior-nya Pak Jarot ya. Tapi saya di Surabaya. Yaitu sarjana teknik pangan juga. Oke. Sekilas tentang saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa yang akan saya terangkan hari ini. Yaitu tentang stretching sama senamnya, senam kesehatannya. Nah, senam yang akan saya jelaskan ini adalah senam yang pada dasarnya mungkin semua orang sudah pernah dengar. Saya namakan dengan daily compound exercise. Apa itu daily compound exercise? Yang pertama namanya daily. Namanya daily itu berarti bisa sehari-hari. gerakan yang biasanya kita sudah lakukan sehari-hari. Itu namanya daily. Lalu namanya compound artinya gerakan yang dilakukan dengan banyak otot. Contohnya nih ya, kalau kita cuma geraknya gini. Berarti ototnya cuma otot rahang. Itu bukan compound. Itu namanya gerakan isolasi. Seperti isoman. Tapi kalau kita bergerak, misalnya contoh kita mendorong sesuatu ke depan, misalnya kita mendorong atau kita mengangkat, ini ya saya punya speaker, kita mengangkat ke atas, yang menggerakkan ini lebih dari satu otot, yaitu otot trisep dan otot bahu mengangkat. Jadi ini yang menamakan gerakan compound. Paling enggak minimal ada dua otot atau lebih yang menggerakkan sesuatu, nah itu namanya gerakan compound. Sedangkan kata eksersis sendiri artinya latihan. Jadi yang saya ingin sharing di sini ini adalah gimana caranya Anda bisa melakukan sesuatu yang sehari-hari dengan cara yang benar, dan lama-lama Anda terbiasa dan tidak beresiko atas kesehatan apapun. Ini contohnya ya teman-teman. Jadi kalau ada barang, saya peragakan sedikit, kalau ada barang di bawah, sebentar ya. Oke, bisa terlihat ya. Jadi kalau ada barang di bawah sini, kalau kita biasanya ngambil, kita biasanya ngambilnya gini. Nah, terus kita mengumpulkan badan kita ngambil. Nah, sebenarnya cara yang baik mengambil itu adalah begitu, tapi gitu. Lalu Anda berdiri. Apalagi kalau barangnya berat, seperti itu. Nah, mungkin saya cerita sedikit supaya ada kejelasan. Jadi pertama kali saya menemukan, mencari ini, dasarnya dari mana? Kan kadang orang tanya nih, ini Sarjana Seni kalau sharing ilmu ini dari mana asalnya? Ada dasarnya atau enggak? Ya, jangan khawatir, saya kasih tahu kalau ada. Karena asalnya saya ini, zaman dulu ketika saya berpacaran dengan orang yang bukan istri saya sekarang, itu saya sering cemburu. Jadi saya orangnya cemburuan. Cemburuannya gimana? Kalau ngambil barang, saya enggak senang kalau pacar saya ngambilnya itu gini. Soalnya kan kelihatan kadang-kadang. Nah, saya enggak suka. Jadi akhirnya saya, menurut saya, saya berteori sendiri. Ngambil itu enggak boleh gitu. Congkok aja. Terus berdiri gini. Nah, dari asal-muasal yang gitu, saya akhirnya mencari-cari artikel tentang benar atau tidak. Alasan apa yang bisa saya gunakan untuk mempengaruhi pacar saya pada waktu itu. Dan pacar-pacar saya yang lain-lain juga kebetulan semuanya sama. Jadi saya ingin, saya ini tetap cemburuan intinya gitu. Jadi saya mencari dasar untuk kesehatan. Supaya masuk akal omongan saya. Nah, dari sana, akhirnya saya menemukan betulan. Jadi ternyata cara mengambil yang benar itu adalah dengan squat. Bukan dengan membungkuk lalu mengambil. Nah, dari situ akhirnya saya mulai tertarik. Oh, ternyata ada beberapa gerakan dasar yang dilakukan. Nah, itu fungsinya daily compound exercise. Kita melatih beberapa gerakan yang sehari-hari, sehingga dengan demikian kita sudah biasa melakukan dengan benar dan tidak meresikokan badan kita di hari tua kita nanti. Seperti itu. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya yang saya sudah catat. Saya punya contekan di sini untuk apa yang mau saya bawakan. Pertama, kita akan stretching. Dan sebaiknya sih, saya sarankan kalau bisa olah nafas dulu. Olah nafas itu seperti yang diajarkan Pak Jarot, kita sangat terbantu. Saya juga sangat terbantu karena selain membuat kekebalan kita meningkat, juga membuat kita lebih rileks, tapi selain itu sebenarnya stretching itu saya percaya kalau dimulainya harus dari core dulu, dari inti keluar. Core itu apa? Perut. Saya naikkan ya, biar kelihatan. Jadi namanya core itu di perut. Lalu kita dari perut, kita melatih bagian badan yang luar, yang lain-lain. Nah, prinsipnya sama seperti kalau kita mau apa ya, istilahnya, saya nggak ngomong ke agama, tapi intinya gini, kita akan lintas agama nih, tapi semua agama mengajaran baik, yaitu kalau kita bisa merasa berkelimpahan di dalam hati kita, kita bisa berbagi sama sesama. Konsepnya mirip dengan gitu. Jadi kalau contohnya nih, kita mau berbagi sama orang yang lebih kekurangan dari kita, kita kan pasti harus cukup lebih dulu, kan nggak mungkin nih, kita ngutang dari orang lain, lalu kita berikan. Berarti kan sama aja itu uangnya orang lain sebenarnya, ataupun makanannya orang lain yang kita berikan. Jadi kita pasti harus berkelimpahan dulu. Nah, tapi berkelimpahan itu terutama bukan lebih kepada barangnya, berarti kita harus kerja dulu dong sampai kaya. Tidak ada gambarnya, hanya suara. Gambar saya ada di... Wah, sebentar. Pak Jarot, ini saya akan... Iya, betul. Gambarnya dari tadi, saya pikir emang belum share gambar. Tapi kalau yang misalnya untuk di ininya bisa nggak ya Pak? Untuk di pin gitu. Oh, sebentar, saya cari galerinya dulu. Tapi tadi yang gambar satunya cuma foto profil. Yang bicara ini ya Pak? Cuma foto profil. Yang bicara nggak? Yang bicara ada. Yang bicara malah ada? Ada. Jadi maksudnya tuh, Bapak emang belum share gambar kan ya? Oh, belum, belum share gambar saya. Cuma video aja Mas Ian. Iya, iya, iya. Oke, oke. Jadi ada sih gambarnya. Teman-teman ada ya gambarnya kelihatan. Kecuali gambar saya. Anak saya saya buka. Pak Tommy kelihatan. Kelihatan Pak videonya sih kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Saya ini dulu, spotlight dulu. Oke, lanjut lagi. Jadi namanya prinsipnya adalah kita dari dalam keluar. Sama kalau tadi kita berpikir, oke kita sebelum berbagi minimal, bukan barengnya, tapi Pak Gatuh kita punya mindset kalau kita berkelebihan. Jadi tentunya kita merasa, oke kita diberkati, kita disayang oleh Allah pencipta kita, maka kita mau berbagi. Dari dalam, keluar. Jadi kalau dalam sudah penuh, fondasi sudah ada, kita bisa keluar. Pohon juga begitu. Nah, sekarang saya mulai tunjukkan prinsipnya gimana kalau kita mulai dengan latihan itu di core dulu, dari dalam juga keluar. Oke. Saya akan dari jauh ya, teman-teman. Jadi gini nih. Yang pertama, kita dari dalam keluar itu yang kita latih adalah perutnya dulu. Jadi yang pasti perut bisa dengan olah nafas sangat baik, tapi kalau misalnya, ya ini supaya cepat aja ya, karena kita pada saat sekarang kita mau ngelihat segera gimana. Namanya olah nafas, intinya sih dalam suatu stretching, itu kita stretch setengahnya dulu. Tapi kalau olah nafas yang cepat-cepatan seperti ini, tentunya tidak dapat manfaat seperti yang di Wim Hof. Seperti itu. Nah, olah nafasnya yang penting, intinya adalah kita melatih diafragma, karena ini nanti perlu dalam setiap gerakan. Jadi kita latih. Menurut saya, Anda bisa lihat ya. Kalau tangan saya di sini, menurut saya bisa mengembang. Jadi bukan dadanya. Kalau misalnya nafas dada kan gini. Tapi yang penting perutnya dulu. Karena ini latihan yang core. Kalau kita sudah core, lalu ini saya peragakan gerakan stretching yang versi cepat ya, tapi kan bodi stretching sudah sempat ada, yang lebih lama itu lebih bagus sebenarnya. Karena otak kita lebih baik. Apalagi kalau ada olah nafasnya. Jadi peredahan darah lebih lancar. Ini versi cepatnya. Jadi setelah dari dalam, lalu agak keluarnya, kita gerakan tulang belakang. Saya peragakan ya. Kalau yang bisa, itu gini. Lalu bisa turun. Ini saya peragakan dulu saja. Nah, turun kalau bisa. Yang penting itu lututnya lurus. Kalau enggak bisa sampai bawah enggak apa-apa. Tapi yang penting kalau lututnya selurus mungkin. Nanti pelan-pelan gini. Nah, bagi yang belum bisa gerakannya dibawa secara vertikal, kita bisa gunakan tembok. Atau apapun ya. Contohnya ini seperti ini. Jadi pernah ada singse saya mengajarkan singse langganan saya, kalau saya salah urat, itu seperti ini saja. Nah, ini gerakan stretching depannya. Lalu gerakan belakangnya seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu kiri-kanan. Kiri-kanan. Ingat, gerakannya enggak boleh cepat-cepat. Jadi kadang-kadang kalau ada kita melihat film kungfu atau film silat, yang seperti itu jangan. Karena apa-apa yang cepat itu enggak baik. Itu uratnya bisa salah kita intinya. Jadi harus pelan dinikmati. Apalagi kalau bisa dengan yoga. Gerakannya bisa cobra. Cobra itu seperti ini. Tapi di lantai. Lalu ada lagi namanya daun dog. Daun dog itu membuat segitiga. Saya peragakan sedikit. Seperti ini kira-kira. Oke. Ini supaya kelihatan di sini. Namanya daun dog itu seperti ini. Jadi pinggulnya angkat ditarik ke atas. Nah, ini daun dog. Nah, ini stretching ya yoga yang biasanya. Oke, kira-kira seperti itu gerak pertama. Bukan gerakannya ya. Ini pemanasannya dulu. Karena kita nanti melibatkan banyak sekali otot. Tapi sesingkat mungkin. Lalu setelah itu, pelemasan leher. Pelemasan leher itu seperti ini. Ingat, jangan cepat-cepat. Kalau cepat-cepat bisa salah. Kita kan usianya sudah banyak yang di atas 20 kalau saya lihat. Usia di atas 20 itu sudah harus lebih pelan-pelan. Jadi seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Selalu ada sumbunya itu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z gerakannya itu. Lalu tangan. Tangan kita seperti sering lihat ya kalau di waktu kita sekolah dulu. Kita tarik begini. Tarik ke belakang. Siku satunya. Tarik ke belakang. Di depan sini. Nah, begini. Tarik. Lalu di belakang. Begini tangannya. Kalau bisa, diluruskan. Kalau bisa, dinaikkan. Dirasakan. Nah, konsepnya sama dengan menggunakan olah nafas itu. Makanya olah nafasnya Pak Ajarot itu sangat membantu. Pada saat stretching seperti ini, ketika kita belum bisa menaikkan seret-seret, kita tarik nafas, saat kita mengembuskan, kita panjangkan tangannya. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kaki. Jadi ikat ya dari kor, leher, lengan, kaki yang bukan ujung. Kaki ya kita seperti biasa. Gini. 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 Tiga gerakan semuanya. Lalu yang lebih ujung lagi. Jadi dari dalam ke lebih luar. Dan yang paling luar adalah kepala sini, ujung jari, dan jari kaki. Nah, kepala ini bisa macam-macam, tapi intinya sih Anda sesuaikan dengan apa yang Anda perlukan. Kalau saya, karena ketawa saya ini agak mereng, takutnya kan kalau ada yang bilang beres palsi. Nah, saya jadi latihan gerakannya itu adalah pada kepala itu seperti ini. Saya tarik dari tulang pipi, mulutnya ditarik ke bawah pelan-pelan. Nah, seperti itu. Jangan khawatir, wajah kita menjadi jelek. Tapi yang penting nanti kita bisa lurus ketawanya. Itu kalau saya. Karena kalau saya ketawa itu biasanya gini. Jadi miring. Jadi saya banyak berlatih untuk ini. Karena raham itu pada saat kita nanti semakin nambah berumur, akan semakin imbalans. Akan semakin enggak sama kiri-kanan. Jadi kalau bisa kayak Pak Jarot, tertawanya kiri-kanannya bisa sama dan sama-sama lebar, merekah seperti itu, ya itu mungkin jarang, ya itu 1 dibanding 1 juta seperti itu. Jadi kalau kita masih muda, sebaiknya kita banyak melatih supaya otot kita itu semuanya sama dan neuron-neuron kita juga semuanya masih koneks sama otak kita dengan 100%. Oke, lalu selanjutnya. Oke, nanti kami jawab ya, Bu. Selanjutnya, teman-teman, saya akan peragakan gerakan untuk ujung jari, untuk pergelangan tangan dan ujung. Jadi dari tangan yang sini, lalu tangan yang sini. Kalau saya, saya bisa lakukan ini bersama-sama. Contohnya gini. kaki-kaki di putar ke dalam. Lalu depan, bawah, depan. Saat di depan ini ditahan kaki-nya. Lalu kaki-nya keluar, pinggir gini dengan tangannya. Nah, pergelangan sudah lanjut dengan jarinya langsung. Kalau jari kaki seperti ini. Kalau jari tangan, Anda bisa lihat ya. Yang pertama jempol, dan ininya kan beda nih. Jadi geraknya seperti ini. Jempol dulu. Tangan juga dibuka. Tangan ini sebenarnya oleh fisioterapi atau singse saya waktu saya salah urat. Beliau itu mengajarkan pakai karet. Jadi dikaret di sininya. Tapi karena saya tahu jadi fungsinya yang penting itu jarinya bukan buka gini, tapi jarinya gini. Dan saya sudah lama-lama berlatih, saya sudah bisa. Jadi kita bisa latihan gini. Berapa? Tiga kali. Kalau bisa, sepuluh kali, sepuluh kali siap stretching. Nah, oke. Itu tentang stretching dan olah nafas. Ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti setelah selesainya akan saya jawab bersama dengan bantuannya Pak Jarad. Oke. Saya keluarkan dulu sedikit. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang namanya anatomi tubuh ya sebelum kita masuk ke bagian utama, yaitu daily compound exercise-nya. Nah, anatomi tubuh itu ada dua gerakan dasar yang mana manusia itu semuanya punya, yaitu gerakan mendorong dan gerakan menarik. Pertama, gerakan mendorong. Gerakan mendorong itu gerakan yang menjauhkan, berusaha menjauhkan suatu objek dari sumber ototnya, dari sumber tenaga. Kalau menarik itu berarti mendekatkan pada sumber tenaganya. Contoh, saya perhatikan ya. Kalau kita punya gerakan seperti ini, ini, saya punya speaker. Speaker ini, kalau saya melakukan gerakan seperti orang, biasanya di tempat fitas, ini ringan ya, jadi cuma burak-burak kuat saja ini. ini ringan sekali. Intinya kalau Anda tarik, Anda bisa lihat, jadi speaker ini menjadi lebih dekat pada sumber tenaganya, yaitu tangan saya, kan sikut saya yang bergerakan. Jadi ototnya ada di sini. Ada juga satu gerakan lagi, namanya gerakan yang menjauhkan. Ini orang-orang di tempat fitas sering sekali memperagakan seperti ini. Jadi ada, sebentar, ada biasanya itu ada cantolan di sebelah sini. Nah, dari cantolannya ini, lalu nanti Anda tarik satu tangan. Untuk melatih trisep, ini namanya gerakan mendorong, mendorong ke bawah, bukan menarik, menarik ke bawah kan begini, mendorong begini. Nah, itulah kenapa otot trisep adalah otot dorong, otot trisep adalah otot tarik. Kayak gitu. Otot dorong ini ada 3 plus 1, otot tarik juga ada 3 plus 1. Yang mana saja otot dorong dan otot tarik, saya akan bagi gambarnya ya teman-teman. Oke, setelah ini saya akan share screen, teman-teman bisa lihat. Oke, gambar saya muncul ya. Ini anatomi tubuh manusia yang terkenal. Yang biasanya kita lihat di film horror, karena tiba-tiba bisa hidup sendiri atau gimana. Tapi kita nggak membahas tentang horornya hari ini, kita membahas tentang anatominya. Yang pertama, otot dorong, tadi kan saya sudah beragakan. Otot trisep. jadi otot trisep itu yang ini. Kelihatan ya lingkaran saya. Ini otot trisep. Selain otot trisep, mana lagi yang otot dorong? Otot dorong yang lain adalah, ini teman-teman, otot dorong yang lain adalah otot dada. Dada kiri, dada kanan. Otot dada ini juga gerakan mendorong, terutama kalau mendorongnya itu sesuatu yang di depan kita. Makanya gerakan push-up artinya dorong. Nanti akan saya pelakakan juga itu. Lalu ada lagi satu otot lagi, yaitu, gerakan otot yang lebih dipakai jarang untuk mendorong, tapi juga termasuk otot dorong adalah ini. Ini pundak, pundak depan terutama. Nah, itu tiga otot besar yang untuk mendorong oleh badan bagian atas. Ada juga badan bagian bawah, yaitu ini. Namanya otot quadrisep. Otot quadrisep ini ada di paha depan intinya. Gimana cara bekerja otot? Cara bekerja otot adalah ketika dia semakin pendek, otot ini mengeluarkan tenaga. Ada di pelajaran IPA zaman dahulu, saya lupa menjelaskannya gimana, terus terang, tapi intinya otot semakin pendek, semakin mengeluarkan tenaga. Contohnya, saya mau misalnya bicara tentang otot tarik tadi ya, atau otot dorong. Kalau ketika kita gini, ini enggak ada tenaganya, otot dorong kan ini, gerisep. Tapi ketika kita gini, semakin dorong. Kita dorong pintu. Jadi otot yang ada dari siku sampai pundak ini, kalau gini kan tertarik panjang nih, tapi semakin gini, semakin dipendekkan. Ketika dipendekkan, tenaganya saya pergi ke tenaga mendorong. Itu dasarnya dari otot dorong. Kalau otot tarik, itu kebalikannya. Otot tarik adalah, oke, saya ceritakan sedikit, otot tarik itu yang pertama adalah ini, otot bisep. Jadi otot ini, otot tarik. Lalu juga ada, selain otot bisep, kita bisa lihat di belakang ya, teman-teman. Oke. Nah, otot tarik yang selanjutnya adalah otot ini. Bisa dilihat, serap-serapnya ke bawah. Sebenarnya enggak cuma ini, tapi ini juga, dan sampai di dalam ini juga, semuanya otot tarik yang sama. Cuma ketutupan sama yang di luarnya ini, yaitu otot yang menutupi tulang belakang. Lalu juga ada otomatis, saya kasihkan di warna lain, ini. Pundak belakang itu juga adalah otot tarik. Satu lagi, paha belakang itu juga adalah otot tarik besar. tiga plus satu yang bagian badan bagian bawah ini, paha belakang. Kayak gitu. Itulah otot tariknya. Gerakan menarik. Jadi, minggu ini saya akan sharing sama teman-teman semua tentang gerakan mendorong. Ada tiga gerakan dasar mendorong. Dan nanti minggu depan saya akan bawakan tentang tiga gerakan menarik. Dengan demikian kita cukup dengan dua sesi saja sudah selesai gerakannya. Selanjutnya, teman-teman bahkan bisa, kalau sudah mengerti ini, seharusnya teman-teman tanpa ada saya pun, teman-teman sudah bisa praktek sendiri nantinya. Yang penting gerakannya jangan langsung berat. Kita pilih konsepnya itu dari gerakan yang ringan dulu. Oke. Sekarang tentang ini sudah. Kembali lagi ya teman-teman. Sekarang kita masuk kepada gerakannya. Daily compound exercise. Yaitu tadi gerakan natural harian yang mana kita menggunakan banyak otot dan dilatih eksersis. Dilatih dengan benar supaya gerakan kita sehari-hari pun kita nggak sampai cedera karena kita menggerakkan otot kita dengan benar. Ada tiga hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah nafas, kontrol, yang kedua. Dan yang ketiga adalah progresif intensitasnya. Jadi semakin lama, semakin berat. Tapi awal-awal, teman-teman jangan melakukan yang berat dulu. Harus yang lebih ringan dulu. Contohnya nih, pertama, kalau saya bawa dua speaker misalnya. Lalu saya latihan angkat. Kalau saya memaksakan diri, bisa-bisa nanti otot saya keseleo. Dan nanti kita harus perlu pergi ke fisioterapis atau gimana. Itu kan juga kalau bisa kita hemat apa salahnya. Jadi sebaiknya jangan dua, tapi satu dulu. Kalau satu ini kita sudah bisa contohnya, kita sudah bisa mengangkat sepuluh kali. Satu, dua, tiga, sampai sepuluh. Kita mulai angkat dua. Tapi jangan dua langsung, tapi mungkin satu setengah atau gimana. Intinya naiknya pelan-pelan. Satu setengah. Contoh. Tapi kita mengangkatnya cuma satu dulu. Satu. Besok dua. Besoknya lagi tiga. Contohnya kayak gitu, teman-teman. Jadi itu namanya progresif intensitas. Nafas. Lalu namanya nafas. Setiap mengeluarkan tenaga, kita keluarkan nafas seperti olah nafas itu. Ketika kita menarik tenaga, kita boleh tahan nafas ataupun kita tarik. Tapi intinya waktu kita melalui tenaga, kita harus buang nafas. Itu ada jurnalnya, cuman saya mirip dengan Pak Jarot juga. Jadi kalau namanya jurnal telah ditunjukkan, nanti bikin pusing menurut saya. Jadi intinya saya aja, saya waktu itu sudah baca. Anda kalau mau cari, penasaran, di Google juga ada sebenarnya tentang mekanisme otot itu gimana, mekanisme energi. Nah, lalu, saya kasih contoh gerakannya. Contohnya ketika kita push up, ketika kita push up seperti ini, tangan saya gini, ketika kita turun, ketika kita tarik, jadi kita buang nafas ketika kita mengeluarkan tenaga. Itu namanya nafas. Sedangkan namanya kontrol, kontrol itu berarti kita menyadari gerakan otot kita. Contoh, kadang-kadang nih kalau kita jemput cepetan, ngangkat itu gini. Padahal, apalagi kalau ada jemput gini. Padahal kita tahu kalau ada namanya momentum seperti ini, momentum ini sudah membuat otot bisa kita teringankan kerjanya. Jadi dia tidak terlalu bekerja berat. Jadi kalau kita mau membuat kesadaran, main muscle connection atau kontrol, kita gerakannya harus pelan. Kita kunci tangan kita, terus kita gerakkan pelan-pelan. Jadi, tidak boleh ada gini, tidak boleh ada curangnya intinya. Benar-benar otot ini saja yang berlatih. Itu namanya kontrol. Seperti itu. Nah, sekarang saya mulai peragakan lagi tiga gerakan mendorong. Tiga gerakan mendorong itu tiga gerakan mendorong itu adalah gerakan dorong horizontal, gerakan dorong vertikal, dan satu lagi gerakan dorong dengan badan bagian bawah. Contohnya dari kita jongkok, kita menjadi berdiri. Saya akan cerita tentang fungsinya, jadi namanya fungsinya pertama, kita akan bahas tentang gerakan dorong horizontal dulu. Gerakan dorong horizontal itu fungsinya, kalau kita mau mendorong meja di depan kita, atau kita mau mendorong lemarinya anak, contohnya gerakan sehari-hari. Anak minta dipindahkan lemarinya. Atau cucu kita, cucu kita kepingin lemarinya, opa, oma, lemarinya tolong dipindah dong sebelah sana. Sementara enggak ada tukang di sebelah kita. Jadi kita harus mendorong sendiri. Ya kita dorong. Ini gerakan dorong horizontal. Itu fungsi dari gerakan dorong horizontal. Dorong ranjang. Sama, itu gerakan dorong horizontal. Kalau gerakan dorong vertikal, gerakan yang vertikal, itu karena melawan gravitasi, biasanya gerakan vertikal itu adalah pada saat-saat kritis, genting. Contoh, ada gempa. Lalu, kita ada yang runtuh temboknya. Jadi kita harus menahan. Ada anak kita mau lewat di bawah. Anak ini mau lewat dan dia supaya kita mau dia selamat. Jadi kita harus menahan. Paling enggak supaya ketika kita nahan, kita enggak kasih leo. Kita harus bisa agak sedikit dorong. Dan anak kita bisa lewat, cucu kita bisa lewat. Nanti, atau istri kita, suami kita bisa lewat. Misalnya, eh, suami enggak. Suami kan lebih kuat secara fisik. Paling enggak. Nanti kita bisa latihan mendorong vertikal ke atas, supaya pada saat-saat seperti itu, ini kan fungsi badan manusia berdasarnya. Kita tidak keselewuk. Satu lagi, squat berdiri sama jongkok. Gerakan berdiri dan jongkok itu ada dari jongkok ini. Ini juga adalah gerakan yang lebih baik daripada Anda ngambilnya gini. Itu nanti boyoan Anda. Boyoan itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia-nya itu sakit di pinggul, sakit di pinggang Anda mungkin. Intinya Anda bisa sakit kalau ngambilnya seperti ini. Jadi ngambilnya lebih baik. Ambil. Lalu otot dorong di kaki Anda digunakan. Oke, itu fungsi dari gerakan yang akan kita pelajari hari ini. Gerakannya bagaimana? Ini akan saya peragakan. Baik, kita mulai. Gerakan yang pertama, gerakan mendorong secara horizontal. Gerakan mendorong secara horizontal seperti ini, teman-teman. Kalau Anda belum terlalu kuat, belum terlalu biasa untuk mendorong secara horizontal, kita bisa lakukan gerakan wall push atau mendorong tembok. Contohnya seperti ini. Kalau ini kita sudah bahkan mendorong tembok saja, misalnya, tidak belum kuat. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Berarti gerakan kita adalah gerakan negatifnya, yaitu kita pura-pura habis mendorong. Habis mendorong kan kita gini. Kalau kita tidak capek, ya sudah gini. Sepak kaki didorong juga. Terus latihan lagi, pura-pura setelah kita mendorong, akan turun. Sepak kaki lagi. Tidak apa-apa. Itu namanya gerakan negatifnya. Itu bisa dilatih. Pelan-pelan setelah wall push, nanti Anda pelan-pelan semakin turun. Gini. Lalu lama-lama Anda bisa push up biasa. Gini. Dan lama-lama lagi, Anda bisa melakukan namanya push up dengan kaki yang lebih di atas. Jadi dada Anda akan lebih terlatih. Seperti ini contohnya, teman-teman. Kaki-nya bisa dinaikkan di atas tangga. Lalu Anda bisa dinaikkan. Itu Anda bisa lakukan beberapa kali. Gerakannya seperti itu. Yang penting dari sini adalah Anda memulai dari yang ringan dulu. Seperti itu. Nanti setelah selesai saya penjelasan, kita mungkin akan melakukan workshop sedikit dengan gerakan yang paling ringan. Catatannya adalah gini. Kalau kita melakukan gerakan mendorong, semakin tangan kita terbuka, yang dilatih itu adalah otot dada sini. Otot dada dari segini, ketika gini jadi semakin sempit. Kalau tangan kita semakin di dalam, biasanya yang semakin mendorong, nanti yang pertama pundak depan. Sama satu lagi ininya yang dilatih, trisep. Trisep ini seringkali orang melatih itu fungsinya, supaya tangannya itu enggak gimana ya. Enggak gini. Anda bisa lihat ya, goyang-goyang, gelampir. Tapi gelampir ini wajar sebenarnya. Kalau Anda enggak ada gelampirnya sama sekali, berarti Anda enggak punya otot. Yang penting ketika Anda gini, tangan Anda kenceng, itu sebenarnya menandakan Anda cukup kuat, Anda cukup punya tenaga untuk pada saat-saat tertentu dibutuhkan. Jadi, Anda bisa berlatih dengan gerakan seperti itu. Intinya, Anda mulai dengan gerakan yang telan dan repetisinya cuma satu dulu. Lalu kalau sudah bisa satu, besok atau besok lusa, Anda bisa tambahkan satu lagi. Contohnya jadi dua. Nanti besok lusanya lagi jadi tiga. Besoknya tiga lagi, besok lusanya jadi empat. Besoknya empat, besok lusanya lima lagi. Jadi, setiap dua hari naik, tapi Anda lakukan setiap hari. Kalau sudah Anda sampai sepuluh gerakan, untuk lebih baiknya daripada kita nambah terus gerakannya, lebih baik kita mencoba varian gerakan yang lebih berat. Itu namanya progresif intensitas yang tadi. Jadi, setelah Anda gerakannya di sini, lama-lama gerakannya di sini. Terus, lama-lama Anda mulai di lantai. Di lantai pun kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Ingat kita punya gerakan yang namanya negatif. Negatif itu jadi turunnya. Terus, kita nggak bisa berdiri misalnya. Ya sudah, kita gini. Nanti berdirinya kita, aduh, kecepat. Nggak apa-apa. Tapi semakin lama Anda harus melakukan kontrol yang baik. Kontrolnya jadi, ini lurus, dan ini bukan gini ya, tangan skapulanya, tulang berikat. Tulang apa ya ini namanya? Pokoknya tulang sini ini ada resmi. Seperti itu. Satu catatan lagi untuk push up. Bokong, sorry, pantat, dengan punggung, dengan kaki, lurus. Nafasnya juga dipakai seperti tadi. Nafas, kontrol, kontrolnya adalah dengan cara dorongan tangan Anda harus sesuai dengan jari tengah Anda. Jangan sampai Anda dorongnya tuh gini nih push up. Push up seperti ini, mungkin kita melihat, wah ini gerakannya seperti kabuki-nya Jepang. Tapi gerakan seperti ini, kalau kita pakai buat membanding tangan dengan posisi yang tidak natural seperti ini, ini nggak sehat. Nanti kita semakin umur, kita semakin meresikokan tulang kita. Padahal fungsinya latihan ini adalah kita membuat otot kita kuat, sehingga tulang kita ini terbantu pada saat nanti kita berumur. Nanti otot kita bisa membantu tulang kita agar tidak rapuh. Sementara kalau tulangnya biar sehat, dengan olah nafas, dengan makanan yang sehat, dengan jalan diet seperti ini. Jadi gerakannya harus disesuaikan. Kalau Anda mau melatih yang lebar, tangan Anda harus miring. Jadi ininya lurus. Sementara, suaranya nggak jelas? Oke. Suaranya kalau sekarang jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Jadi, kalau Anda mau melakukan gerakan dengan baik, yang penting ininya harus lurus dulu. Kalau Anda mau melakukan gerakan untuk melatih otot resep, seperti ini. Tapi kalau Anda mau melatih otot dada, otomatis gini. jadi gerakannya saya lihatkan ya. Ini lurus dengan ini. Paling gampang kalau kita mau melatih otot dada adalah telunjuk dengan telunjuk ini sama. Tapi ininya kita gini kan segini mungkin, tapi lurus telunjuknya. Saya peragakan pada... Pada mana ya? Pada gini deh. Sorry, sorry. Saya pehung. Dari sini ya. contohnya gerakan dengan terunjuk. Kalau misalnya sudah benar. Saya pergilah di sini aja. Tangan Anda bisa buka ketika Anda melakukan gerakan ini, jangan lupa ini harus gini. Kalau Anda gini, nanti bisa salah di pergelangan tangan. Seperti itu. Nanti kita workshop. Kita coba. Lalu ada juga gerakan yang namanya gerakan... Ada juga gerakan yang namanya gerakan dorong vertikal. Gerakan dorong vertikal ini intinya kita menggerakkan seperti ini. Tapi kita enggak harus handstand. Kalau saya kebetulan memang handstand karena saya sudah lama latihan. Tapi untuk awal-awal, kita bisa latihan dengan cara seperti ini. Namanya pike push up. Tapi kita bisa pakai tembok dulu. Contohnya ya. Kalau tadi kan gini nih. Nah, supaya jadi horizontal, latihan dorongannya kita, kita gini. Tapi kalau gini kan buka. Sementara kalau kita mau hatihan dorong, ininya harus nutup. Jadi tangannya semakin lebar. Usahakan sikunya semakin mendekat ke sini nanti. Contoh ya. Gini. Perlu diingat. Jangan bungkuk, jangan rounding di sini. Tapi harus lurus. Jangan gini, tapi gini. Itu gerakannya untuk melakukan gerakan dorong vertikal. Konsepnya sama. Nanti semakin Anda bisa, Anda bisa semakin melakukan gerakan yang lebih sulit. Nanti kalau Anda sudah bisa 10 kali, bisa jauh seperti ini. Lalu Anda bisa gini. Semakin lama, cara semakin sulitnya adalah semakin tangannya dekat. Jadi nanti pada saatnya Anda bisa jaraknya mungkin 4 kil. Eh, 3 kil. Satu, dua, tiga. Pinggul Anda akan lebih terangkat ke atas. Dan Anda akan lebih gini. Nah, nanti setelah ini Anda bisa dorong. Itu sampai 10 kali. Kalau sudah nanti semakin geraknya semakin sulit lagi. Kakinya misalnya naik di atasnya tangga. Saya peragakan contohnya ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kepalanya lurus. Lalu Anda dorong. Itulah gerakan dorong vertikal dengan badan atas. Sekarang badan bawah. Badan bawah tentunya dengan kaki. Gerakan dasarnya sebenarnya adalah kita jongkok berdiri. Jadi gerakan dasarnya adalah jongkok berdiri. Jadi jongkok berdiri. Atau kalau Anda mau berdiri yang lain bisa juga dengan beda kaki. Seperti ini. Congkok. Dorong ke belakang. Congkok. Dorong ke belakang. Nanti ganti kaki juga bisa. Jangan dicoba dulu ya, teman-teman. Ini kan masih penjelasan. Dorong ke belakang. Dorong ke belakang. Intinya sama, ketika Anda mendorong, Anda melakukan buang nafas. Melalui mulut. Seperti ini. Caranya Wimho. Catatannya adalah ujung kaki. Maaf ya. Ujung kaki harus lebih dalam daripada lutut. Jadi gak boleh sampai gerakannya itu gini. Jongkoknya gini. Gak boleh. Jadi gerakan Anda harus istilahnya itu mekankan. Karena itu membuat otot Anda tidak sampai salah otot. Kayak gitu. Dan sekarang saya akan jelaskan sedikit tentang... Nafas sudah, progresif intensitas juga sudah. Oh, sudah sih, teman-teman. Mungkin lebih baik. Oh, ternyata sudah jam 8. Oke. Pak Jarod, apakah ini enaknya diajak untuk workshop beberapa gerakan? Atau tanya jawab saja? Praktek lebih bagus. Praktek dulu sebentar. Kasih biar kita praktek bersama beberapa gerakan. Baru tanya jawab. Oke. Baik. Oke, teman-teman. Kita praktek sama-sama ya. Gerakan yang pertama kita akan coba adalah gerakan dorong horizontal. Paling tidak kita coba tiga kali gerakan. Gerakan vertikal juga dan gerakan jongkok berdiri. Gerakan dorong dengan kaki, dengan badan bawah. Kita coba juga tiga gerakan. Itu saja. Dan kita pakai varian paling ringan. Supaya semua bisa melakukan. Pak, sebelum mulai mungkin diperjelas lagi, kalau misalnya dorong, itu berarti buang nafas ya? Dorong, buang nafas. Tapi tarik pun juga buang nafas ya, Pak. Oh, kalau pas nariknya butuh tenaga? Tarik, gitu. Kalau, jadi intinya waktu ototnya dikontraksikan, kita harus buang nafas. Kalau kita geraknya gerakan tarik, jadi waktu kita narik gini berarti buang nafas. Huh, gitu. Tapi kalau kita geraknya gerakan dorong, waktu dorongnya kita buang nafas. Mas butuh tenaga, itu berarti buang nafasnya? Betul. Oh, oke. Pas butuh tenaga, buang nafasnya. Oke, kita mulai gerakannya ya, teman-teman. Pertama, kita akan latih gerakan dorong horizontal. Ingat, gerakan dorong horizontal kita lakukan. Supaya dada untuk mendorong bisa terlatih juga. Jadi kita harus agak lebar. Artinya, telunjuk satu garis. Lalu, siku dirapatkan serapat mungkin, yang penting telunjuknya tetap satu garis. Jadi kalau sikunya terlalu rapat, sampai telunjuknya jadi gini, jangan. Tapi terunjuknya harus tetap lurus. Dan sikunya diinginkan sebagaimana yang kita bisa selama terunjuk masih lurus. Tempelkan di... Tempelkan di... Tidak apa-apa, kalau kaca, hati-hati. Tengkuh. Ayo. Nafas dulu. Jangan turun. Tengkuh. Tengkuh. Tengkuh juga lurus. Tengkuh. Tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi. Seperti ini. Seperti ini. Gerakan horizontal kita. Tarik nafas mungkin. Ketika gini boleh tarik nafas. Atau kita juga... Atau kita juga... Itu penting... Dengan sadar, tariknya dengan mulut sama seperti olah nafas. Karena penelitiannya seperti itu, intinya. Kita akan lakukan gerakan dorong vertikal. Vertikal, ingat kalau tadi dorong vertikal. Seperti gini. Lalu, sikutnya ke dalam. Tengkuh. 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 Tetap Anda yang menjauh. Ini kan yang penting badannya gini. Kalau ketika ini pantatnya menjauh, tapi ininya lurus. Sekarang kita coba lagi gerakan terakhir yang sebenarnya kita sudah sering lakukan dan sebenarnya sangat dipromosikan untuk kalau kita BAB pun kita melakukan gerakan jongkok ini, squat. Jadi kalau duduk, ya memang kloset saya kloset duduk sih, tapi katanya kloset jongkok itu sangat baik untuk pencernaan. Jadi pose jongkok itu sangat baik. Jadi kalau kita ada waktu nganggur, nggak ada salahnya kita mencoba jongkok ini. Jadi seperti ibu yang jual sayur di pasar, mereka sangat sehat. Kenapa sehat? Ya mereka bisa jongkok itu berjam-jam. Pencernaannya lancar biasanya. Walaupun mungkin mereka beberapa agak lebih gemuk. Gemuknya itu bukan karena nggak sehat, tapi gemuknya karena pilihan matanya yang tidak sehat mungkin. Seperti itu. Tapi mereka bisa jongkok lama itu sangat sehat. Jadi biasanya sih jarang sakit. Untuk gerakan dorong vertikal, yang pertama saya ajarkan varian yang pakai dua kaki bersama-sama. Kita nyenden dulu di tembok. Oke, saya peragakan dulu ya. Jadi Anda bisa lakukan dengan nyenden di tembok, lalu turunnya pelan-pelan. Seperti ini ya. Jadi tetap nyenden. Sekarang saya peragakan dari jauh supaya kelihatan bentuknya kaki saya gimana. Oke. Ketika Anda latihan, otomatis Anda senden. Pastikan ketika Anda senden, rantat sampai punggung sini bisa nempel di tembok lebih baik. Lalu kakinya sejajar baru menghadap ke depan. Jadi bukan menghadap ke pinggir, tapi menghadap ke depan. Karena nanti lututnya akan menghadap ke pinggir. Tapi intinya lutut harus lebih luar daripada arah kejung kaki. Kita bisa lihat ya. Seperti ini. Satu, dua, tiga. Kalau nggak bisa, pegangan tangan. Contohnya ada pegangannya di sini ya. Satu. Satu tangan nggak bisa, dua tangan nggak apa-apa. Satu. Atau kita juga bisa gerakan satu lagi, gerakan yang beda kaki. Gerakan beda kaki ini fungsinya adalah otot paha luar, otot paha depan yang dalam sini, kecil. Ini namanya otot VMU. Saya lupa pastus medialis apa itu. Itu bisa dilatih dengan cara ini. Jadi ambil posisi yang enak, kurang lebih jaraknya adalah dua telapak kaki. Eh sorry, tiga. Satu, dua, tiga. Lalu di depannya. Kita bisa tarik mulai. Kalau awal-awal kita pegangan rembok ya teman-teman. Dan biasanya karena kita nggak bisa gini. Kita pendek aja. Kalau semakin lama semakin dalam. Pegangan dulu nggak apa-apa. Dorongnya itu ketika didorong jadi lurus. Kaki satunya juga sama. Turun sedikit aja. Lurus. Kalau sudah semakin kuat, yang misalnya merasa sudah sering melakukan nggak apa-apa ya dilakukan. Tapi ingat kita harus hati-hati. Untuk awal kita selalu pegangan. Saya, pekerjaan saya ini banyak sebagai investor soalnya. Jadi saya selalu main aman. Jadi kita melakukan dengan aman juga. Karena ini investasi untuk jangka panjang. Turun. Kalau yang bisa turun lagi. Lalu. Naik. Turun. Naik. Nanti kalau sudah bisa tanpa pegangan akan kita gini aja. Untuk awal kita tidak perlu pakai beban apapun. Karena ini kita berusaha berlatih menggunakan body weight saja. Oke. Demikian. Beberapa catatan tentang gerakan daily compound exercise. Khusus untuk push. Untuk mendorong. Apakah. Apakah. Gimana Pak. Apakah Pak Jarad. Sudah atau. Saya perlu meragam. Apalagi ya Pak. Ya. Boleh. Kalau gitu. Kita di. Tanya jawab dulu ya. Baik. Beberapa. Pertanyaan. Oke. Pertama malah dari saya dulu nih. Soal. Terutama hubungannya sama nafas dulu. Kalau tadi kan kita. Kalau butuh tenaga. Tidak. Itu berarti buangnya. Buangnya. Kalau pas kita. Tadi dorong. Dorong. Tembok. Agak miring. Itu saya rasain. Antara waktu. Begini. Sama begini. Sama-sama butuh tenaga tuh. Kayaknya. Waktu. Dorong berat. Waktu turun pelan-pelan. Berat juga. Atau bisa terbalik. Atau bisa mana aja. Kayak. Tarik nafas. Buang. Atau. Buang. Tarik nafas. Jadi. Yang ideal. Yang idealnya gimana? Pas deket tembok ini kan gini ya. Ini. Nah itu. Nariknya kapan tuh? Idealnya waktu kita narik itu waktu kita semakin. Pokoknya gerakan yang sedang relaksasi. Bukan kontraksinya otot. Jadi kalau kita dorong kan kontraksinya ketika kita. Gini. Ini pas buang. Kita buang. Idealnya gitu. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Betul. Oke. Nah sekarang lagi. Kalau kita gerakan yang kayak menarik sesuatu. Oke gampangnya pakai tali begini. Ini kita enggak. Kalau pernah agak nyimpan sedikit. Tarik nafas. Buang. Atau dibalik. Nah. Kalau ketika kita menarik. Karena kita memang tujuannya adalah menarik. Berarti ketika kita menarik kita buang nafas. Oh ini malah buang ya? Iya. Huh. 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 Tarik lagi. Wah saya kebalik. Huh. Jadi enggak berarti. Dorong selalu anu Pak. Selalu buang. Saya kebalik. Otot kontraksi. Saya biasanya tarik. Kalau misalnya kan gini lagi sekali lagi. Kayak tarik. Ini kan dada kan terbuka. Harusnya kan buat narik nafas. Misalnya gini ya. Tarik nafas. Buang. Atau. Atau dibalik. Jadi. Buang nafas. Tarik nafas. Agak-agak repot waktu gerakannya. Paru-parunya nyempit. Itu. Jadi kan kita kayak gini kan. Tarik nafas. Tapi ini tenaga nih. Buang. Atau memang harus. Tarik nafas. Agak repot waktu begini tuh tarik nafas. Intinya waktu kita. Kalau kita nggak ada apa-apanya sih Pak. Misalnya kita nggak ada. Megang beban apa-apa. Ideanya ketika kita gini kita tarik. Seperti yang Pak Jarot sampaikan sama kita di materi-materi yang lain. Tarik. Buang. Tarik. 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 Harus begini. Supaya otot semakin besar tenaganya, kita perlu buang nafas. CO2 nya dihabiskan gitu Pak. Tapi kalau kebalik pun sebenernya nggak masalah sih. Cuma ini untuk mengoptimalkan latihan aja. Oke. Sip. Kalau gitu, kita chyba memang nyambungannya sama olah nafas ya. Kita naik dari atas, kemudian saya baca dari atas. Selamat pagi, 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 pagi. Lutut saya bermasalah untuk ambil barang dengan tidak membungkuk. Justru itu yang tadi diajarkan, Pak. Dengan squat tadi istilahnya. Istilahnya dengan squat, apalagi kalau squatnya itu istilahnya mekangkam. Jadi lututnya harus di luar jarinya. Jangan kebalik gini. Begini, kalau orang pinggangnya bermasalah, maka supaya pinggangnya tidak sakit, kita jongkok, lalu berdiri. Jadi kekuatan otot paha. Sekarang kalau yang lututnya sakit, bukan pinggangnya yang sakit, dengan jongkok itu lututnya bagaimana? Itu nanti ada latihannya minggu depan, gerakan tarik. Itu namanya deadlift. Grandedlift itu mungkin sekalian saya coba peragakan saja supaya tahu. Tapi ini orang yang lututnya sakit, mau ngambil barang di bawah. Yang pertama kita bisa pakai mulut. Mulut ini gimana? Maksudnya kita minta sama orang lain. Tolong dong. Tapi kalau bisa juga kita ngambilnya dengan cara seperti ini. Orang sakit lutut, ngambil barang di bawah. Orang sakit lutut, lututnya tidak bisa nekuk, cuma ditekuk sedikit saja. Punggung harus lurus, ambilnya gini. Diambil. Tapi ini nanti. Jadi jalan kelatihannya lurus-lurus saja ngambil gini. Ini jarak tenaga Anda semakin jauh dari pusatnya ini. Secara horizontal semakin jauh. Jadi kalau ada jungkat jungkit, semakin jauh kan semakin berat. Kita akan harus semakin dekat jungkat jungkitnya supaya kita semakin ringan. Jadi ditekuk sedikit, terus kita ambil. Nah itu caranya untuk gerakan deadlift. Itu gerakan menarik di paha belakang untuk minggu depannya itu. Jadi yang sakit lutut, hindari dulu gerakan squat ya? Iya. Oke. Yang sakit lutut, kayak istri saya, nanti kita latihan lutut yang buka-tutup, atau cuma goyang-goyang kaki. Tapi minggu depan juga akan dilatih. Sebenarnya ada satu lagi sih Pak. Jadi latihannya itu satu lagi, kalau untuk gerakan melatih lutut. Itu gini. Saya peragakan sedikit ya. Maaf. Banyak nih yang sakit lutut. Kurang tinggi juga. Oke. Saya konsen sekali karena keluarga saya juga banyak yang mengalami lututnya, kalau wanita enggak terlalu kuat pada usia-usia sekarang. Jadi, lutut itu bisa dilatih juga sebenarnya dengan cara tetap squat, pegangan pada tembok, tapi enggak usah sampai gini. Karena kan kita cuma gini aja. Terus ditahan. Kalau misalnya segini enggak kuat, ya kita cuma segini aja. Ditahan. Berdiri. Nanti senden lagi. Torun lagi. Nah, enggak kuat lagi. Didorong gini. Berdiri. Kuatnya semana, ya dilakukan sampai segitu. Intinya jangan maksa. Tapi kita harus semakin lama itu, kalau bisa, semakin kuat, supaya nanti itu lutut ini justru akan terbantu dengan otot-otot yang betul. Supaya dengan demikian, ke depannya lututnya bisa dipakai dengan enak lagi. Waktu tadi sandar tembok, lalu kakinya turun sedikit, tangannya boleh ya, maju ke depan ya? Apanya Pak, maaf. Tangannya. Boleh? Untuk menyeimbangkan. Ya. Oke, selama ini saya jariin begitu soalnya. Ya. Oke, terus. Bagaimana kalau betisnya sakit, dan narik kalau jalan. Apakah itu dari otot atau dari tulang? Betisnya sakit kalau dan narik. Sakit kalau jalan dan narik. Betis. Sakit kalau jalan dan narik. Maksudnya menarik apa ya ini? Kayaknya betisnya sakit. Oh, terasa kayak ketarik. Jadi kalau betisnya kalau jalan sakit. Oh. Wah, itu pasti harus olah nafas. Tapi setelah olah nafas, bisa stretching. Jadi mungkin stretching yang seperti saya peragakan itu seperti yang body pull. Jadi ininya lurus. Nantinya gitu. Tapi untuk awal-awal, karena kita pasti belum biasa untuk itu, jadi yang bisa dilakukan adalah gerakan yang seperti ini. Ini gerakannya singsai, jadi boleh diulang-ulang beberapa kali sehari. Katanya dia. Yang penting gerakannya kita pegangan. Nah, waktu gini, bokongnya sejauh mungkin juga. Pantatnya sejauh mungkin. Lalu ininya, saya peragakan lebih. Gini ya. Ketika kita melakukan gerakan, apa namanya, stretching untuk betis itu, kita bisa melakukan dengan seperti ini. Jangan gini ya. Kalau gini gak apa-apa sih awal-awal, tapi lama-lama dilurusan. Kalau bisa dilurusan, gini kanan gini aja. Nanti pelan-pelan, waktu buang nafas, seperti yoga. Nah, kalau singsai saya mengajarkan itu, gini waktu saya 5 tahun lalu sakit, salah urat gitu. Setiap pagi, gini. Diulang-ulang 5 kali gitu aja. Jadi, yang depan di stretch, terus yang belakang juga di stretch semuanya. Nah, betis ini, ini memang agak tricky ya. Jadi, kita harus sering menarik. Awalnya kalau gak bisa lebih tinggi aja. Gini. Tariknya gini. Ini lebih ringan. Semakin lama, nanti semakin bawah. Tarikannya semakin. Kalau sudah semakin berat, kalau sudah semakin kita gini, nanti otot ini akan semakin ditarik. Semakin ditarik, kalau kita kombinasikan dengan olah nafas, mestinya oksigen-oxigen akan sampai dengan lebih lancar ke daerah petis ini semua. Seperti itu, Pak. Teman-teman, kalau yang pernah ikut praktek pagi hari, maka kan saya ajak itu yang gerakan seperti waktu dada terbuka, tarik nafas, pelan-pelan, lalu was buangnya, begini. Nah, sampai sampai tangannya ke arah jempol. Sebisa mungkin. Nanti lama-lama nempel jempol. Kalau saya sudah bisa tangannya begini, nempel di lantai. blub gitu ya, tapi jangan dipaksa. Ini saya sudah lentur sekali di usia namun-namun. Memang harus yang seperti itu kalau bisa nanti. Pelan-pelan ya, semuanya di gerakannya pelan-pelan. Gerakan pelan. Oke, kita lanjutkan lagi. Orang lidah miring, mungkin diperpanjang sekali ya. Lidah miring, gigi miring, raha miring, muka miring, karena setruk. Wah, ini. Karena setruk ya, Pak. Kan ada yang karena salah konstruksi tulang ya. Jadi ada orang yang memang kayak lindahnya kayak miring gitu. Maaf kok, potos-potos ini suaranya, Pak Zara. Oke, tunggu sebentar. Jadi intinya, tapi ini gara-gara struk. Ada gerakan tertentu, Pak, yang bisa dilatih? Halo. Halo, ya. Oke. Maaf. Jadi, apa? Miringnya muka karena setruk? Oke, kalau miringnya muka karena setruk, yang pasti ya, itu sendiri kan sudah menjawab ya. Jadi, setruknya yang disembuhkan dulu sebenarnya. Pastinya dengan orang nafas, dengan ekoensim. Kalau saya akan narik ke tempat rumahnya ekoensim itu, ternyata ada banyak terapi dengan ekoensim. Jadi, rendam kaki, pakai air hangatnya ekoensim, itu pulang-pulang orang yang sudah ngiler-ngiler gitu. Ngilernya bisa berhenti. Orang bungkuk bisa lurus. Walaupun jalannya nggak bisa cepat langsung ya. Tapi, paling nggak sangat terbantu dengan rendaman air panas ekoensim. Itu kalau struk ya. Kalau nggak struk ya, berarti kita harus latihan. Latihannya mungkin latihan olah wajah. Kan ada yang, kalau di Youtube banyak ya. Jadi, misalnya gini. A, I, U, E, O. Atau A, E, I, O, U. Yang pasti kalau E dan I, selebar mungkin. Tapi jangan dipaksa. Pelan-pelan. Kita tarikkan gini. Dengan konstruksi rahangnya dilatih gitu aja. Biasanya yang lain-lain jadi ikut lebih lurus, lebih simetris. Yang struk rajin-rajin olah nafas Wim Hof 2. Karena itu melebar. Bahkan bisa membentuk pembuluh darah baru. Silahkan disimak modul Wim Hof 2 untuk struk. Itu penjelasannya. Bagaimana kalau struk itu banyak saraf-saraf yang tersumbat, bahkan nanti bisa terbentuk pembuluh darah baru lewat latihan hipoksia. Dan hipoksia hanya ada di olah nafas Wim Hof. Kalau meditasi lain tidak ada fase hipoksia. Nah saat hipoksia itulah pembuluh darah baru bisa dibuat. Jadi orang struk, bahkan lumpuh di kursi roda. Itu ada harapan yang luar biasa untuk bisa lepas dari kursi roda, lepas dari tongkat. Kalau itu karena struk. Kalau karena istri saya kemarin pakai tongkat, meniskus robek, olah nafas tetap tiap pagi. Tapi dengan latihan body stretching yang seperti ini kita ajarkan. Dan hari ini kita mendapat tambahan-tambahan gerakan baru. Dan teori yang baru. Oke lanjutkan lagi. Pak, klavikula kanan pernah patah dan sudah pulih. Apa yang senam yang aman karena pernah mengalami hal ini? Wah ini pertanyaan bagus ini Pak. Saya nggak ngerti klavikula itu apa sih. Sama, aku nggak ngerti juga Pak. Bukan orang akupunktur, bukan dokter. Tapi intinya kalau saya gini jawabnya. Teman-teman, tubuh kita itu peka. Maka saya menyarankan kan jangan minum obat anti sakit. Sakit. Berarti itu batas gerakan. Sakit. Berarti itu batas gerakan. Untuk posisi itu. Tapi dilatih. Sampai nanti nggak sakit lagi. Tapi kita tahu batas gerakannya. Sakit. Jangan. Makanya dalam body stretching, semua gerakannya pelan-pelan. Kita bukan olahraga. Kita men-stretch tubuh. Jadi tadi benar. Kayak Pak Tommy katakan kan kita ajarkan ya. Kita nggak belajar. Satu. Dua. Itu senang. Tarik nafas pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Tarik nafas lagi pelan-pelan. Sambil kembali. Maaf, buang nafas pelan-pelan. Sambil kembali tunduk. Tarik nafas lagi pelan-pelan. Nah. Sama juga gerakan yang lain. Ketika kita tarik pelan, buang pelan. Nanti misalnya nih pernah operasi, pernah sakit, ada sarak kecetrit. Pada waktu kesakit, berarti itu batasnya. Itu batasnya. Maksudnya begini sakit. Nanti begini nggak. Nah begininya boleh pentok. Boleh pentok. Tarik nafas. Buang nafas. Nanti lama-lama kita tidak ada batas lagi, berarti sembuh. Begitu kita udah nggak ada batas lagi dari tubuh kita, sakit. Udah berhenti di sini aja. Berarti sembuh. Berarti ada sakit. Maaf. Nanti bisa pentok. Berarti sembuh. Nah ini kalau udah istilah-istilah, saya sakit otot terlalu detail ya. Kalau sama saya, jangan detail karena saya bukan dokter otot gitu ya. Bilang aja, pundak sakit, lutut sakit gitu. Nama ototnya terlalu spesifik gitu. Tapi yang pasti, bodi stretching yang kayak kita ajarkan dalam pola hidup sehat, yang semuanya gerakan pelan, itu sebenarnya aman asal bertahap. Oke, kita lanjut lagi ya. Saya mau tambahkan sedikit, nggak apa-apa ya Pak? Ini ada, jadi ada sedikit ilmu dari singse saya lagi. Jadi singse saya ini saya belajar, banyak belajar ambil ilmunya. Waktu saya salah urat, waktu itu saya mukul gini, saya waktu zaman pacaran dulu, saya kan intinya masih labir, jadi saya marah-marah itu mukul udara. Begitu. Nah, memukul udara itu kan tidak baik. Harusnya memukul itu ada sesuatunya, jadi ada penerima tenaganya. Kalau bukan gini, nanti uratnya itu ber. Tapi kalau terlalu keras, saya takut kalau tulangnya yang kena. Kalau nggak ada tenaganya, kena uratnya, kalau terlalu keras, kena tulangnya. Mestinya kita punya yang empuk-empuk, sansak, tapi saya nggak punya. Jadi saya mukul-mukul sembarangan. Waktu itu, saya dilatih untuk melakukan unyet atau urut berlawanan arah jarunjang. Nah, ini mungkin tips yang bisa dicoba sama berwaktu teman-teman. Ini lifehack yang menurut saya sangat berguna, karena saya praktek kepada istri saya, kepada mertua saya, kepada ibu saya juga. Ternyata banyak membantu. Contohnya, yang sakit waktu itu di sini. Di unyetnya, berlawanan arah jarum jam. Lalu ternyata ini belum sembuh, masih sakit. Dicari kira-kira uratnya di mana, arah jarum jam lagi. Berlawanan jarum jam atau arah? Berlawanan arah jarum jam. Berlawanan, oke. Yang ini buka video. Kok saya nggak kelihatan katanya ya, Pak? Sebentar. Kelihatan sih. Saya spotlight. Itu mungkin yang ikut dari HP, Zoom-nya, kalau dia harusnya geser. Mestinya kelihatan, karena akan saya spotlight dua-duanya. Kita berdua saya spotlight. Oke, oke. Harusnya kelihatan. Oke, yang ini saya munculkan juga, untuk jaga-jaga. Oke. Ini saya nggak bisa jaraknya jauh-jauh, karena HP-nya harus saya dekat sama saya. Oh iya, karena itu yang tidak muncul tadi, yang untuk audio. Sedangkan kalau teman-teman nggak view speaker, nanti yang mana bicara itu yang muncul. Benar. Jadi teman-teman harus view yang speaker. Bukan kalau nggak nanti yang siapa yang bicara, itu yang muncul. Padahal yang bicara untuk profile. Oke, itu sesuatu. Teman-teman dia. View-nya view profile. Eh, view speaker. Supaya kita berdua aja yang muncul. Walaupun Pak Sebastian bicara, maka yang muncul tetap yang video. Iya, benar. Tapi nggak apa-apa yang untuk kali ini, mungkin karena ada beberapa yang takutnya nggak ngerti, saya akan peragakan video yang ini. Berduanya, oke. Jadi kalau untuk yang ini, unyetnya berlawanan arah jarum jam ya. Ini di kamera saya, saya nggak tahu kelihatannya ke arah mana. Tapi intinya kita berlawanan arah jarum jam. Lalu kalau misalnya di sini ada uratnya, kita rasakan, oh di sini. Berlawanan arah lagi. Berlawanan arah lagi. Tapi kita anggaplah misalnya salah pun, kalau kita berlawanan arah jarum jam, itu pasti tidak apa-apa. Karena kalau kita ingat pelajaran fisika zaman dahulu, ada gerakan sentrifugal, itu pakai kaedah tangan kanan nantinya. Kaedah tangan kanan itu, jadi kalau kita sekrup, putar ke kanan, kan semakin seret. Kalau sekrupnya putar ke kiri, itu kan semakin longer. Nah, sifatnya itu sama. Intinya itu kita melonggarkan urat. Jadi kalau urat kita banyak longgarnya, nanti setelah itu bisa di-stretching yang seperti biasa lagi. Gerakan-gerakan yang biasa jalan kaki, nanti semakin lama, biasanya akan semakin sembuh. Jadi kalau saya ke tempatnya beliau itu, singsenya itu di Surabaya, saya disembuhkan di sana. Terus saya dicuruh, kalau gerakannya gini, waktu tangan saya gini, diunyot lagi sakit nggak? Kok sakit? Diunyot lagi. Nanti tangan saya gini, diunyot lagi. Jadi sampai sakitnya kira-kira hilang, tinggal tersisa trauma otot saja. Nggak masalah. Kalau trauma otot kan berarti bukan sakit yang sebenarnya, cuma rasa traumanya. Artinya kita tinggal nanti gerakan-gerakan biasa, lalu akan bisa hilang sendiri. Itu yang saya pernah belajar dari singsenya. Oke. Ada pertanyaan yang saya jawab saja dengan singkat. Tiga jari tengah, telunjuk, kebas. Operasi masih kebas. Saya pernah post di WA Group Pola Hidup Sehat, juga di Instagram saya, malah dari Bandung. Itu lima, sepuluh jari-nya nggak. Jangan kan kebas. Begini aja nggak bisa. Begini aja nggak bisa. Udah kurut, udah suntik, udah dokter, sampai putus asa, olah nafas sebulan aja sembuh. Olah nafas sebulan aja sembuh. Apalagi sambil dilatih. Makanya, ayo kita rajin. Latihan olah nafas. Hebat banget. Saya udah terima kesembuhan itu dari yang ginjal kerendam urin, itu udah cuci darah dua tahun. Dan kalau cuci darah, sakitnya minta ampun. Sekarang dia masih cuci darah, tapi sekarang dia lepas obat rasa sakit. Udah dua bulan ini dia lepas obat rasa sakit. Dan rencananya, cuci darahnya dari seminggu dua kali, mau pindah seminggu sekali. Jadi yang kebas juga, orang kebas, karena operasi, ini nggak bisa merasakan. Olah nafas, mimpah dua tiap pagi. Nanti ikuti body stretchingnya. Body stretching yang secara umum. Karena saraf tangan ini, nggak cuma di tangan sebenarnya. ujungnya tetap di otak. Maka kalau gerakan kakinya itu mau diputer-puter, jangan cuma itu. Kalau kita pagi-pagi body stretching, kita mulai dengan tidur dulu, tarik nafas pelan-pelan, nafas perut, itu kan dari perut. Buang nafas lagi pelan-pelan. Nanti sampai baru ada gerakan, kaki diputer, tangan diputer. Jadi walaupun bunggungnya nggak sakit, tetap seluruh badan dalam satu paket 45 menit, minimal 30 menit, itu semuanya dilakukan. Nanti saya percaya kalau cuma kebas. Misalnya, kalau bagi saya ini cuma. Bersi roda aja lepas, apalagi cuma kebas. Terlalu banyak kesaksian seperti ini, saya jarang post di WA Group, karena nggak usah dikasih post aja, nanti ada akan mengalami asal praktek. Oke, kita lanjutkan lagi. Perubahan dari tubuh gendut ke kurus, lalu kulitnya menjadi kendur, masa otot berkurang, olahraga apa yang cocok? Kalau dari ini. Wah, perubahan dari kurus, eh gendut menjadi kurus. Maksudnya ingin digendutkan atau gimana ini ya? Nah gini Pak, gini. Badan kita kan kayak balon. Misalnya tadinya 70 kilo, lalu tinggal 55 kilo. Itu kan kayak balon kempes, Pak. Nah begitu kurus, maka kulitnya ini jadi keriput-keriput, kayak balon kempes. Jelek. Kayak orang sakit. Jadi ini gimana supaya kulitnya ini kenceng lagi, sama gini. Kadang-kadang dari, ini kebanyakan orang-orang yang diet terlalu ketat. Diet radikal, atau dietnya ekstrim, diet keto dan sebagainya, yang ekstrim, masa tubuhnya dari 70 kilo dalam sebulan 60, lalu besoknya 50. Nah, bukan cuma lemaknya yang berkurang, ini ototnya juga berkurang. Benar, benar. Kalau menurut saya sih solusinya yang pertama, seperti yang selalu disampaikan sama Pak Jaro juga, yaitu, kita secara spiritual, kita harus semakin bisa baik. Maksudnya kita percaya kalau Allah pencipta kita itu menyayangi kita, walaupun kita kisut, walaupun kita sudah jelek, atau kekurusan, atau kegendutan, atau seperti apapun, kita disayang. Yang pertama itu sih menurut saya. Jadi, kita nggak stres. Karena dengan stres itu saja, hormon kita salah semua biasanya. Lalu, setelah itu juga yang penting adalah olah nafas, dan menurut saya dietnya kita jaga. Kalau bisa genomir diet itu mungkin lebih baik sih, tapi paling nggak ya, kita bisa atur dietnya dengan makanan-makanan yang lebih sehat, yang bukan olahan. Itu terutama. Oke, saya tambah ya, karena ini ada dua pertanyaan yang mirip juga, sama juga dari gemuk ke kurus, lalu lehernya yang berkerut. Teman-teman ya, bukan cuma leher lo, nanti muka berkerut, leher berkerut, tangan berkerut, paha berkerut, kayak nenek-nenek. Kalau laki-laki ya kayak kakek-kakek. Ini saya berbagi cerita. Di tahun 2009, berat saya 76. Lalu saya ikut diet, yang cukup ketat, walaupun bukan keto waktu itu. Tapi singkat cerita, dari 76, saya turun ke 62. Hilang 14 kilo. Padahal itu dalam 6 bulan loh, saya 6-7 bulan. Gak mendadak. Apalagi mendadak. Ya udahlah, pasti kayak balon kempes lah. Yang namanya balon tadinya segini, lalu udaranya dibuang. Udah kayak balon kempes. Kemana pergi, orang tanya, Pak Jero sakit apa? Pak Jero sakit apa? Kurus banget. Pak Jero sakit apa? Kemana pergi, dibilangnya sakit apa. Kadangnya kayak kakek-kakek, kayak nenek-nenek, kulitnya berkeriput semuanya. Nah tipsnya satu. Kalau diet mengurangi karbo, maka yang dibuang itu yang namanya karbo murni. Karbo murni itu adalah nasi, bakmi, roti, segala produk tepung-tepungan, umbi-umbian, tapi sayur ada karbonya, tetap dimakan. Karena itu ada enzim. Apalagi sayur mentah, lalapan, salat, itu enzim. Enzim itu nanti memperbaiki kulit. Maka sayur-sayuran tetap dimakan. Apalagi sayur yang harus dimasak, yang dimasak. Brokoli harus dimasak. Anda makan brokoli mentah, Anda kena tiroid. Tapi lalapan-lalapan, yang memang biasa dimakan mentah, Anda banyak-banyakin itu. Itu enzimnya bagus. Kalau mau minum klasik enzim juga boleh, tapi makan raw food itu bagus. Tapi yang memang bisa dimakan raw, bisa dimakan mentah. Lalu ikuti aja body stretching semua gerakan. Karena keriputnya saya yakin bukan cuma leher, itu hanya yang kelihatan aja. Cuma bajang. Nanti suami kan bilang, lu kayak nenek-nenek. Itu berarti dia jujur. Itu berarti dia jujur. Tapi katanya wanita suka dibohongin. Kamu cantik loh, malangsing. Itu berarti dia nggak jujur. Kurus banget. Berarti dia jujur. Oke. Kayak balon kepes. Tapi jangan khawatir. Jangan khawatir ya. Kita makan yang banyak enzimnya, sayur-sayur mentah, kalau buah pilih yang tidak manis, lalu body stretching semua gerakan. Butuh waktu juga ya. Bisa 5-6 bulan juga. Makin cepat, makin bagus. Nah ini saya sendiri ya. Begitu saya tidak berkeriput lagi, ketemu orang, itu nanyanya beda. Pak Jerot langsing ya. Langsing sama kurusnya beda. Waktu kayak balon kempes, semuanya bilang, Pak Jerot kurus banget. Pak Jerot sakit apa sih? Aduh, kemana pergi? Dibilangin kurus. Atau sakit, ditanya Pak Jerot sakit apa? Sakit apa? Sakit apa? Singkat cerita, butuh waktu, tapi makin banyak tadi tuh, body stretching, sama enzim, sama sayur-sayuran. Nanti kulitnya kencang lagi. Apalagi yang banyak kolagennya. Kolagen makanan itu yang kayak kenyil-kenyil itu. Anda cari aja lah, pokoknya makanan yang banyak kolagennya. Yang untuk kulit bagus, ya tauge, tanaman muda, nanti kulitnya kencang. Begitu kulitnya kencang, nanti orang nggak akan bilang, Pak Jerot kurus, tapi Pak Jerot slim banget sih. Cela. Jadi sebutannya beda, slim, langsing. Jadi itu dari saya. Oke, lanjut lagi ya. Sambisin waktunya, sampai jam 9 paling lama. Terus kayaknya sudah hampir habis juga pertanyaan. Oke, pamit dulu. Ya, saya sakit lutut, jika barang di bawah, dilarang dokter untuk ambil barang di bawah. Kalau benar-benar nggak bisa, memang, tadi sudah ya, sudah disarankan tadi ya, soal sakit lutut, tapi ngambil barang. Bagus, Pak Tomis, ngambilnya pakai bulut. Hei, tolong ngambilin. Bentar. Oke. Tidak ada lagi videonya. Oke, bukan. Oke. Saya olah nafas, sesuai ajaran Pak Jerot, limbo, dua, tidak maksimal, karena problem paru dan jantung, tapi problem sakit di kaki berkurang banyak. Oke, bagus. Jalan juga bisa lebih jauh, pasti. Saya punya teman yang umurnya kayak saya, 60-an, tapi semangatnya muda, sepedaan sama anak-anak muda. Begitu 15 menit, dia berhenti. Lama-lama ketinggalan. Terus gimana Pak? Ikut sepedaan anak muda, rambut cepat, 15 menit berhenti, 15 menit ketinggalan. Singkat cerita, dia ikut olah nafas. Hanya dalam satu bulan, dia 30 menit berhenti. Sekarang dia 2-3 jam, tidak pakai berhenti. Dia ikut sepedaan. Jadi Anda olah nafas, gratis sama saya. Ini pasti akan dialami oleh banyak orang nanti. Kayaknya sudah lebih banyak yang, bukan pertanyaan, tapi izin left, izin left, izin left, izin left. Jadi pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, atau dua terakhir. Saya stop pertanyaannya. Yang ada, boleh kasih saran Pak, kapan-kapan undang juga Dewi Huts, jadi pembicara. Oh, ini saran. Oke, boleh. Pokoknya saya yang nyambung saja. Kalau saya tidak kenal, bagaimana nyambungnya. Tapi kalau ada yang memperkenalkan, juga boleh. Kayak Pak Andi. Saya dikenalkan dengan Ibu Irasigar. Doktor, dosen, PhD, dalam bidang imunologi. Di jurusan itu, ahli mikrobiologi, lalu ngisi. Ini barusan kemarin dikenalkan dengan Dr. Debbie, seorang fungsi medis. Sudah 20 tahun lebih praktek di Singapura, anaknya dua autis, yang satu sembuhnya sempurna, yang satu hampir, dan dia banyak menangani anak kebutuhan khusus. Orang-orang yang menangani penyakit-penyakit khusus, itu biasanya ngomong dietnya itu detail. Dan bukan berarti kita yang sehat, tidak butuh itu. Maksudnya begini, autoimun saja sembuh. Kalau kita pasti sehat, ngomong detailnya mengenai buah ini, sayur ini, kandungannya apa. Itu membuat kita makin yakin, kalau gitu saya mesti sering-sering makan ini. Misalnya begitu. Atau saya harus menghindari hal ini. Kayak Dr. Elizabeth Subrata, simak pelajaran mengenai AGS. Juga tadi yang mau keriputnya segera hilang, keriput kan juga bisa dipicu oleh inflamasi. Inflamasi karena kita makan makanan yang AGS-nya tinggi. Makin tinggi AGS-nya, makin memencu inflamasi. Peradangan. Kalau peradangan itu jadi di permukaan kulit, kulitnya mengelupas. Maka kita harus makan yang AGS-nya rendah. Contoh, AGS-nya rendah itu apa? Semua sayur AGS-nya rendah. Wortel cuma sembilan. Tapi bacon, sembilan puluh sembilan ribu. Ambang batas sehat, sepuluh ribu. Ambang batas ideal, di bawah lima ribu. Telur cuma dua ratus. Tapi ayam goreng, sudah delapan ribu. Anda bisa bayangin, pilih protein dari mana. Nah ini ketika kita ngomong, AGS, kita makin detail mengerti alasan-alasan kenapa itu sehat, ini tidak. Nah, demikian juga untuk tadi soal kulit keriput. Terima kasih untuk sarannya. Mudah-mudahan suatu saat nanti saya ketemu. Ketemu nyambung dengan orang-orang yang memang konsen kesehatan. Si ini, si itu, si ini, si itu. Kalau belum nyambung, ngundang-ngundang langsung disuruh gumpungi sekretaris. Kalau kita gumpungi sekretarisnya, tarifnya, aduh, satu kali ngundang 25 juta. Saya kasih ada gratis, saya harus bayar. Gimana? Pokoknya kalau yang isi acara saya, pasti gratis. Tapi bukan berarti gratis itu murahan. Kalau Pak Yohana Sunardi dipanggil orang lain 25 juta. Sama saya gratis. Jadi semua narasumber saya itu, Ibu Elisabeth Subrata, Pak Wawarun itu yang sibuknya luar biasa, semuanya panggil dia bayar. Tapi saya sambil bilang sama mereka bahwa ini diajarkan di komunitas yang tidak berbayar. Kalau mereka-mereka yang disarankan ini memang punya passion untuk berbagi, pasti akan nyambung. Tidak usah disambung-sambungkan sendiri, vibrasinya ketemu. Gelombangnya ketemu. Satu spesies, satu komunitas. Satu spesies, satu komunal. Ayam, teman sama ayam, Raja Wali ketemu sama Raja Wali. Kita orang baik, taman kita baik, kita orang baik, sahabat kita baik, kita orang baik, kenalan kita baik, orang baik kumpul. Maling ketemu maling, berkumpul. Ya, kira-kira begitu singkatnya. Oke, terakhir nih, terakhir. Dua terakhir, bisa dijawab sekalian ya, Pak Pemi ya. Saya badan tegak lagi, enggak bungkuk. Saya supaya badan. Oh, supaya badan tegak, tidak bungkuk. Yang kedua, tulang ekor sakit saat duduk. Oke, dua ini terakhir ya, teman-teman ya, jangan tulis pertanyaan lagi. Supaya badan tegak, sama duduk tulang ekor sakit. Iya, silakan Pak. Oke, kalau supaya badan tegak, itu pada dasarnya sih, ya kita cuma latihan aja ya, karena saya dulunya juga bungkuk. Jadi, saya waktu kecil itu, kalau jalan itu saya gini, saya ikut peragawan, waktu itu peragawan, waktu saya TK, orang tua saya datang tanya, loh, kok kamu cari kecoa? katanya gitu. Karena saya jalannya itu gini. Nah, jadi cara supaya tegak itu yang pasti, ada fisioterapi itu menyarankan, intinya gampang, yaitu, pundak dibuka, jadi dada otomatis keluar, jadi pundak itu kayak diplontir. Dan leher, kepala ini dianungkan ke atas, ditarik ke atas. Nah, seperti itu. Satu lagi mungkin kalau boleh saran, kaki itu jangan begini, tapi kaki itu lurus, sehingga bertumpunya itu pada pinggir-pinggirnya kaki ini. Jadi kalau kita gini kan kakinya bertumpu pada bol, pada buletan kaki di belakang. Tapi kalau kita lurus, bertumpunya itu bol dan juga pinggirnya. Jadi ini agak gini. Nah, dengan demikian ketika kaki sudah gini, badan sudah pundak sudah dibuka, kepala ini dibayangkan ditarik ke atas, terus lehernya ditarik ke belakang, sudah. Otomatis kita jadi tegak. Tapi otomatis kita kalau sudah terbiasa bukuk, kita akan bukuk lagi. Gak apa-apa, jangan khawatir. Menurut saya yang penting kita tinggal latihan lagi. Setiap kita sadar, kita latihan. Setiap sadar lagi, kita latihan. Apalagi dengan adanya olah nafas itu kan otomatis kita butuh untuk membuka paru-paru, membuka badan depan. Itu otomatis kita lebih dengan sering olah nafas dengan seperti kayak Pak Jarod gini, kalau gini, sangat membantu untuk kita menjadi lebih tegak otomatis. Jadi menurut saya jawabannya sesimpel itu tentang supaya badan tegak. yang tulang ekor sakit kalau duduk. Tulang ekor sakit kalau duduk. Jadi penyebabnya itu kan bisa macam-macam. Kalau misalnya penyebabnya adalah salah urat, otomatis bisa dengan ini tadi berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau penyebabnya adalah kita tidak kuat, berarti kita harus banyak stretching-nya. Intinya kita semakin banyak bodi stretching, sambil olah nafas itu sangat baik. Untuk penyakit apapun, kalau misalnya pembuluh darah bisa lancar, otomatis kita bisa enak kemana-mana. Seperti itu sih, Pak. Oke, terima kasih Pak Tommy. Saya tampakkan sedikit tadi yang soal tegak juga. Orang kan biasanya begini, apalagi banyak main HP, pasti begini. Nah, sebenarnya olah nafas itu benar. Kita olah nafas kan selalu diserahkan. Badannya tegak, tarik nafas. Bisa nafas perut, sabung nafas dada. Tarik nafas pelan-pelan. Buang lagi. Lama-lama kita tidak pakai gerakan, tangan terbuka, posisi tegak. Ini di atas paha. Nah, benar kakinya lurus. Kalau di modul yang pertama disimak, itu posisi kaki dijelasin di rekaman workshop. Kalau pagi hari saya sudah gak menjelaskan lagi, posisi kakinya menapak, gak boleh di kursi yang terlalu tinggi. Duduk maju ke depan sedikit, lalu kakinya napak. Itu posisi kalau kita duduk. Nah, tarik nafas. Buang nafas. Kalau sehari tiga kali kita begini, bahkan lama-lama nanti kita bukan terapi, tapi menikmati nafas. Makanya serba pelan-pelan nikmati. Sebelum kita tarik, buang, tarik, buang, kita relaksasi. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Sama juga waktu kita misalnya body stretching, digerakan angkat kaki. Kita tidur kan, angkat kaki pelan-pelan, buang nafasnya, pelan-pelan. Lama-lama kita menikmati nafas. Nah, kalau udah begitu, saya duduk di mobil kadang pakai sopir, itu gak sandaran loh. Duduknya tegak. Mobil. Enaknya kan sandaran. Tapi kadang-kadang, oh kita tegak dulu, di dalam mobil pakai sopir, nafas. Kemarin ke Singapura, naik bus, naik MRT, duduknya tegak. Kenapa? Kebiasaan. Jadi gini jadi gak enak. Kita kebiasaan begini, begini gak enak, kayak pegel gitu ya. Tapi lama-lama kita begini. Jadi orang masalah. Kalau lihat posisi postur kita, mungkin bisa dikira, kita bisa dikira, abri, polisi atau anggatan, tegak. Jadi sebenarnya dadanya sih gak gede-gede banget, tapi kenapa tegak, kelihatan gede. Nah itu untuk posisi tegak. Kalau anak kecil, sampai ada yang dikasih bambu, bambu kayak salib, itu taruh di belakang, lalu kita kayak begini, begitu digituin, lalu suruh tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Tapi sebenarnya gak perlu pakai kayu itu. Tapi kalau mau ya bisa, cari kayu. Jadi kita, jadi ini kayu ya, ini kayu, jadi diginiin. Itu kayak di sangga. Tapi sebenarnya gak usah pakai kayu ya, kita begini aja sendiri. Nanti pakai kayu. Tapi di Youtube saya lihat, anak-anak yang bungku, karena kebanyakan main HP, sampai dikasih kayu gitu ya, kayu melintang, jadi kayak taruh di belakang, lalu yang melintangnya diginiin, keluar disini, kalau tapi gini, udah. Pari nafas, buang nafas. Nah, kita begitu aja udah. Nanti sikap itu akan terbawa terus, akhirnya kita jadi orang yang emang tegak. Yang soal tulang ekor, saya gak tambahkan, udah bener, yaitu dengan kita body stretching seluruh tubuh. Ingat, syaraf itu dari kepala, turun ke cortex, tulang belakang, masuk ke tulang belakang, lalu nyebar ke seluruh tubuh. Maka kita harus stretch seluruh tubuh, sampai tubuh kita ini nanti lentur banget. Tapi kita bertahap. Semua gerakannya bertahap. Saya berharap lewat pelatihan ini, pelajaran, nanti tiap pagi, jam 5.30 kita olah nafas, jam 6.00-6.15, kita mulai body stretching, ya hari demi hari, gerakannya akan bertambah. Memang yang enak itu yang ikutin saya dari awal. Dari mulai gerakian yang pelan, yang repot sekarang ini kan orang baru masuk. Bingung gerakan yang berat atau yang ringan. Tapi kalau yang berat selalu saya bilang. Di pagi hari itu, sekuatnya, 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 kayak ngepleng juga, sekuatnya, sekuatnya, bisa 20 detik, bisa 1 menit, bisa 2 menit, atau ingtung yang duduk tanpa kursi, itu sudah kelas berat. Tapi ya, kita campur-campur setiap pagi. Tapi selalu begitu yang berat, saya kasih hati-hati, waktu ingtung duduk tanpa kursi, lututnya jangan sampai maju, tapi pantat yang mundur, supaya nanti kita bisa semuanya mengalami perbaikan. Yang pasti, istri saya sendiri, termasuk yang sakit lututnya itu sampai kalau di airport, itu pakai kursi roda. Lalu saya dorong. Lalu saya mikir, Tuhan, saya waktu itu baru 59 tahun, istri 57. Kok jadi kayak kakek-kakek? Kemana? Dorong istri pakai kursi roda. Kebayang deh masa depan. Rasa aja langsung tua banget. Dorong istri di kursi roda. Singkat cerita, ya ke dokter. Apalagi anak-anak saya kan ya, orang-orang yang sebenarnya akademisi. Bukan akademisi sih, mereka orang bisnis, tapi dari kelas 3 SMP itu dapat biasiswa. Dari kelas 1 SD itu ranking 1. Jadi dapat biasiswa di Singapura. Dari sektri sampai kuliah junior college-nya di Raffles Institution, itu GC terbaik di Singapura. Lalu kuliahnya di NUS, 8 tahun sekolah itu gratis, asrama gratis, bahkan tiap bulan itu dikasih 1.200 dolar. Lalu mereka sekarang berdua kerja di Singapura. Udah, udah pinter, punya duit. Mamahnya sakit, pakai kursi roda. Udah Pak, operasi saja. Jangan hemat-hemat. Nanti mama ada kenapa-kenapa, gimana. Saya pikir, saya ngajari orang sehat tanpa obat. Saya bilang sama istri, kamu kuat nggak? Kalau kita tunda seminggu, dua minggu, tapi kita monitor terus keadaan kamu. Kalau membaik, tapi anak-anak udah tuh, operasi, operasi. Ke dokter, oke. Ke dokter, kita ke dokter. MRA, kita MRE. Hasilnya gimana? Mana hasilnya? Dilihat manikusnya robek. Manikusnya robek. Makanya pernah waktu itu lagi ceramah, berdiri, agak lama kan? Dimimbar, turun, duduk, selesai ibadah, berdiri saja nggak bisa. Nggak bisa berdiri. Sakit. Digotong, saya kursi-kursinya masukin kamar. Habis itu ya kursi roda. Di rumah pakai tongkat. Saya mau kasih tahu ya, hari ini, kemarin kan saya pernah post, kemarin kita liburan ke Singapura, kita pergi ke top three bridge. Itu ada jembatan di atas bukit, menghubungkan titik satu ke titik yang lain. Itu maka harus jalan kaki ke atas bukit dulu, lalu turun lagi. Totalnya 8 kilo. Saya pikir di peta cuma 4 kilo. Tapi sampai di 4 kilo itu ternyata nggak bisa panggil grep. Ngambilnya turun lagi. 8 kilo. Aduh, saya udah mikir nanti malam pasti baru sakit nih. Orang sakit kan nggak langsung sakit. Malamnya nggak apa-apa tuh. Sampai sekarang nggak apa-apa. Sekarang kita bisa pagi-pagi jalan kaki lagi. Tanpa obat, tanpa operasi, sembuh. Pagi bimbo, malam MBSR, dan setiap hari bodi stretching. Jadi saya makin yakin mengajarkan gitu ya. Sembuh gitu ya. Kenapa? Istri juga sembuh. Saya juga lepas kaca mata. Sana kecepit saya sembuh. Saya lepas alergi juga. Maka teman-teman, terus belajar pola hidup sehat. Kita bisa berharap nanti kita bisa tua bersama. Dipanggil Tuhan bukan karena sakit, karena memang waktunya pulang ke sorga. Terakhir, saya ingin Pak Tommy kasih kita pesan penutup. Silahkan Pak. Ya, rajin-rajin aja olah nafas. Rajin-rajin juga bersyukur sama-sama mencipta kita. Dan jangan lupa, benar katanya Pak Jarod, setiap hari kita perlu stretch badan kita. Semua otot, semua urat kita stretch. Demikian, sehat tanpa obat juga. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa acara selanjutnya. Kalau yang tertarik dengan puasa, auto pagi, makan nanti jam 3 sore. Terima kasih. Terima kasih.